Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Angel mengaku selalu berusaha menjalani waktu mereka dengan ceria dan penuh kebersamaan Bila Angel pribadi tengah tak sibuk, mereka tumbuh menjadi kakak adik yang begitu kompak Baik untuk jalan-jalan ke mall, nonton bersama atau berburu kuliner yang disuka Kita berdua kesibukannya sama-sama lagi stripping Jadi isi waktu luang yaudah, suka fotonya Jadi diisi dengan foto barengan Enggak sih, soalnya kan pulang juga bareng Maksudnya walaupun dari beda lokasi Tapi sampai rumah tuh kadang-kadang kalau aku duluan Pasti aku nungguin Angel Angel duluan pasti Angel nungguin aku gitu Soalnya kan kita juga sama manajer Jadi kakak yang paling tua ya, Dhani Jadi kita dikontrol Nonton Makan Karena kita hobi makan Traveling Shopping Terus Udah itu ya Nyalon bareng Nyalon bareng Misalnya Angel lagi Ca dimana? Lagi break Gil lagi syuting satu scene lagi Oh yaudah abis itu nyusul Langsung cus aku Tak disangkal keduanya Dunia kerja yang sama di lahan industri hiburan Membuat mereka kompak saling peduli Juga saling support untuk karir masing-masing Sepi sih kadang Ah, si Keisha mana ya? Apa dia nyariin gitu Iya, soalnya aku kayak Firewalk ya Eh enggak sih dia juga rame Kayak kembang api Eh, aku kembang apinya Dia apinya Angel lebih diem Aku lebih bawel gitu Tapi kalau misalnya Angel lagi jalan sama aku Angel nyeimbangin aku gitu Gitu, seperti itu sih Kok mukanya gitu? Oh ya Saling ingetin kalau misalnya Aduh gue ngantuk nih Ayo, ayo Nggak ada kesuksesan yang nggak bisa digapai Tanpa kerja keras Tanpa usaha gitu Jadi saling memotivasi satu sama lain sih Gitu Kayak kalau misalnya besok kolingan pagi Cang lo tidur jam segini besok kolingan pagi Gitu Lo bangunin gue ya Lo kolingan jam berapa? Jam sembilan Ya udah lo bangunin Kita kolingannya sama Kayak gitu Selain saling support Menurut sang adik Angel tergolong kakak yang Pemurah dan penuh perhatian Tak jarang selain Menggunakan waktu untuk curhat Keduanya pun terbuka Untuk dikritik satu sama lain Demi meningkatkan Kualitas mereka di layar kajah Dia udah bisa sendiri Yang cuma dikasih Lihat lo dasarnya aja Dia improvisasi sendiri Jadi aku nggak mau Actingnya jadi ngikutin siapa Gitu harus jadi diri dia sendiri Karakter dia Eh apa? Ciri khas Ciri khas Iya pastinya lah Kalau misalnya orang mau bilang mirip Pastinya kan kakak adik Jadi yaudah Kalau orang mau ngomong bilang mirip Atau apa Paling aku cuma ngomong Ya kita kakak adik Gimana ya Sosoknya dia itu bisa jadi siapa aja Buat aku Misalnya kayak kakak Terus bisa jadi pacar juga Karena dia sangat posesif Gitu kan Terus juga Bisa jadi orang tua Yang nasehatin aku Bisa jadi temen Yang curhat Bawel-bawelan Gila-gilaan bareng Gitu loh Jadi aku happy Kok ya so far sih gak ada masalahnya Sama Keisya Pokoknya seru-seruan aja sih sama dia Gak ada masalah nurut anaknya Dikas tau Enggak bro Gitu Paling suka lapar mata Kalau pesan makanan Tuh lapar mata banyak banget makanannya Ya kan Yang ngabisin siapa Gitu kan Terus belanja Lapar mata Mengingat kesibukan Angel Dalam menjalani kegiatan di dunia hiburan Begitu sibuk Bahkan belakangan ini Seringkali juga harus sibuk Shooting Dari pagi hingga malam Tak jarang harus meninggalkan anak-anak Sebagai bentuk support Tak jarang pula Angel Menitipkan anaknya bersama Kezia Untungnya lagi Anak-anak Angel Tak pernah mengeluh Mengetahui ibunya sibuk Dibikin enjoy sih Balik lagi ke kitanya Kalau kita ribet Jadi ribet gitu Tapi kalau kita enjoy Jadi enjoy Angel Angel duluan pasti Angel nungguin aku Gitu Soalnya kan kita juga Sama manager Jadi kakak Yang paling tua ya Dhani Jadi kita dikontrol Nonton Makan Karena kita hobi makan Traveling Shopping Terus Apa lagi Udah itu ya Nyalon bareng Nyalon bareng Misalnya Angel lagi Cak dimana Lagi break Angel lagi syuting Satu scene lagi Oh yaudah Abis itu nyusul Langsung Tak disangkal Keduanya dunia kerja Yang sama di lahan Industri hiburan Membuat mereka Kompak saling peduli Juga saling support Untuk karir masing-masing Sepi sih Kadang Ah Si Keisha mana ya Apa dia nyariin Gitu Iya Soalnya aku kayak Firewalk ya Eh gak sih Dia juga rame Gitu Kembang api Eh Aku kebang apinya Dia apinya Angel lebih diem Aku lebih bawel Tapi kalo misalnya Angel lagi jalan sama aku Angel nyeimbangin aku Gitu Gitu Seperti itu sih Kok mukanya gitu Oh ya Saling ngingetin Kalo misalnya Aduh gue ngantuk nih Ayo Ayo Gak ada kesuksesan Yang gak bisa digapai Tanpa kerja keras Tanpa usaha Gitu Jadi saling memotivasi Satu sama lain sih Gitu Kayak kalo misalnya Besok kolingan pagi Cang lo tidur jam segini Besok kolingan pagi Gitu Lalu bangunin gue ya Lo kolingan jam berapa Jam sembilan Lalu lo bangunin Kita kolingannya sama Kayak gitu Selain saling support Menurut sang adik Angel tergolong kakak Yang pemurah Dan penuh perhatian Tak jarang Selain menggunakan Waktu untuk curhat Keduanya pun terbuka Untuk dikritik Satu sama lain Demi meningkatkan Kualitas mereka Di layar kajah Dia udah bisa sendiri Yang cuma dikasih Liat lo Dasarnya aja Dia improvisasi sendiri Jadi aku gak mau Actingnya jadi ngikutin siapa Gitu harus jadi Diri dia sendiri Karakter dia Eh apa Ciri khas Ciri khas Iya pastinya lah Kalau misalnya orang Mau bilang mirip Pastinya kan kakak adik Jadi ya Yaudah Kalau orang mau ngomong Bilang mirip Atau apa Paling aku cuma ngomong Ya kita kakak adik Gimana ya Sosoknya Dia itu bisa jadi siapa aja Buat aku Misalnya kayak kakak Terus bisa jadi pacar juga Karena dia sangat posesif Gitu kan Terus juga Bisa jadi orang tua Yang nasehatin aku Bisa jadi temen Yang curhat Bawel-bawelan Gila-gilaan bareng Gitu loh Jadi aku happy Kok ya so far sih Gak ada masalahnya Sama Keisya Pokoknya seru-seruan aja Sama dia Gak ada masalah Nurut anaknya Dikas tau Enggak bro Gitu Paling suka lapar mata Kalau pesan makanan Tuh lapar mata Banyak banget makanannya Ya kan Yang ngabisin siapa Gitu kan Terus belanja Lapar mata Mengingat kesibukan Angel Dalam menjalani kegiatan Di dunia hiburan Begitu sibuk Bahkan belakangan ini Seringkali juga harus sibuk Shooting Dari pagi hingga malam Tak jarang harus meninggalkan anak-anak Sebagai bentuk support Tak jarang pula Angel Menitipkan anaknya bersama Keisya Untungnya lagi Anak-anak Angel Tak pernah mengeluh Mengetahui ibunya sibuk Dibikin enjoy sih Balik lagi ke kitanya Kalau kita ribet Jadi ribet gitu Tapi kalau kita enjoy Jadi enjoy Cantik banget Support untuk adiknya Keisya Karamoy Bagaimana dalam memilih pasangan yang baik Supaya nanti hubungannya bisa lurus Rumah tangganya juga tidak keluar dari Atau dia memasuki perceraian Amin Pokoknya sukses selalu untuk Kedua kakak beradik ini Semoga karirnya juga terus melesat Dan juga kebahagiaan Bersama pasangan-pasangan masing-masing Baik berikutnya pemirsa Kali ini kita akan melihat ada seorang Duh Deherlino Yang kabarnya punya hobi baru Nah kalau misalnya Anda penasaran Hobinya apa Hobinya adalah foto-foto Tapi ada yang berbeda Untuk foto modelnya Siapakah modelnya Sesaat lagi tentunya Hanya di Genset Pagi Terima kasih telah menonton